selamat datang di PSI bukan partai tapi podcast sastra Indonesia halo halo selamat pagi siang sering malam buat semua pendengar PSI kembali lagi bersama saya Agung Bayu sebagai podcaster pertama di PSI namun kali ini kita kehilangan sosok dewa yang berada di episode 1 karena episode kali ini kita kehadiran host-host baru yang dimana merupakan adik tingkat karena ini akan menjadi broker turunan nantinya langsung aja untuk podcaster selanjutnya yang akan ikut menjadi host pada episode kali ini yaitu Ai silahkan memperkenalkan diri halo aku Ai iya gitu aja langsung aja ada podcaster selanjutnya Rani silahkan memperkenalkan diri halo semuanya aku Rani salam kenal oke deh oke jadi pada episode kali ini kita bertiga saya Abai Ai dan Rani akan membimbing jalannya podcast kali ini yang dimana akan menjadi podcast pertama yang menghadirkan sosok bintang tangguh atau narasumber internasional keren banget oh ya BTW Ai sama Rani uasnya gimana? kita baru selesai uas wah susah sih Kak lumayan 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 gila eh tau gak sih gara-gara uas kemarin aku tuh sampe ngelewatin comeback idol group aku tau gak? idol group mana tuh? ESPA ayo tau kan? oh ESPA iya aku tau kemarin nonton siapa sih member favorit kamu disitu? yang paling paling aku suka tuh yang paling siapa ya? Giselle tau gak? Giselle oh Giselle iya iya tau itu member yang dari Jepang itu gak sih? nah bener banget Giselle yang dari Jepang Giselle kan? iya ini kan ibunya gempi kan Giselle? bukan Kak waduh beda Giselle Kak beda orang beda orang gak? iya beda orang siapa namanya Giselle? iya Kak dia dari Jepang ini kan lagi mention idol group Korea kan? iya idol group Korea tapi dia dari Jepang gitu? iya bener Kak berarti ini sistemnya naturalisasi pemain? gak gitu kok dia itu open open ini open member dari global iya open member open member global multi kultural gitu loh konsepnya kayak ini ya kayak NCT ya NCT kalau gak salah juga ada member dari luar-luar negeri iya banyak banget iya bener tapi ini membernya dari membernya dari Jepang iya dari Jepang wih pas banget karena bintang namu kita narasumber episode PSI kali ini adalah orang Jepang wah mantep dan yang lebih keren lagi orang Jepang ini mahasiswa reguler satu angkatan sama aku di sastra Indonesia wow langsung aja kali ya Kak kebayang gak sih ada orang Jepang jauh-jauh ke Indonesia buat kuliah belajar bahasa Indonesia keren banget kan keren banget keren banget Kak langsung aja nih kita panggil yang menjadi narasumber pada episode kali ini Sotaro Togasa halo halo semua halo 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 hai konnichiwa halo Kak konnichiwa konnichiwa kabar ya Kak kabar ya ya bay ya bay ya bay ya bay meca ya bay ya bay ya bay ya bay ya bener bener oh ya Tarosan bener ya berarti ya sebagai mahasiswa sastra Indonesia ya bener ya bener saya angkatan 19 kita saya angkatan kan ya tapi Tarosan udah berapa tahun berarti disini kalau termasuk BIPA 4 tahun dari Bari 4 tahun oh berarti sebelum masuk mahasiswa sastra Indonesia udah ada kelas kelas duluan ya ya apa namanya belajar bahasa Indonesia khusus orang asing ada kerasnya khususnya oke Tarosan kita langsung masuk ke sesi pertanyaan aja ya untuk menggali Tarosan di sisi selain bahasa Indonesia nanti habis sesi pertanyaan oke Tarosan langsung aja nih ke pertanyaan pertama Tarosan pertama kali belajar eh pertama kali kenal sama bahasa Indonesia bahasa Indonesia itu kapan soalnya kan untuk orang Jepang sampai mau belajar bahasa Indonesia pasti ada asal-usulnya dong dari mana pertama kali kenal bahasa Indonesia awalnya saya ini ke Bari untuk jarang-jarang sama keluarga sejak kemur 7 tahun jadi waktu itu belum tahu bahasa Indonesia tapi udah tahu Bari dan Indonesia terus kenal bahasa Indonesia itu ayah saya meraih berajar bahasa Indonesia di Jepang jadi pasti kenal bahasa Indonesia oh berarti udah tahu udah tahu udah pernah ke Indonesia udah dari umur 7 tahun Sutaro iya benar oh dari kecil ya berarti kenal bahasa Indonesia ya tapi yang pertama kali ngajarin berarti ayahnya ya iya ayahnya meraih saya belajar bahasa Indonesia tapi cuma hobi gitu oh kirain pekerjaan ya translator atau apa bukan ya berarti emang iya cuma hobi aduh kosa kata Jepang ayah otosan hai otosan des oh otosan iya iya aku belajar bahasa Jepang loh khusus episode ini niat sekali iya iya oke bani pertama kali kenal Indonesia itu umur 7 tahun lalu mulai iya belajar bahasa Indonesia dari ayah berarti ya dari otosan iya dari berarti dari kecil sudah mulai udah mulai mengenal kosa kata bahasa Indonesia ya dasar kayak saya kamu terima kasih berarti dari sana udah mulai iya selamat pagi selamat pagi selamat pagi emang orang Jepang susah ngomong R ya selamat selamat pagi iya L nya susah emang kakak apa yang bunyi L gitu apa diksi-diksi bahasa Jepang jarang pakai apa phoneme itu ya anjir phoneme gila belajar phonologi belajar phonologi kita di podcast enak sasla kak jadi harus menyerempet menyerempet gitu iya oke taro kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua kalau tadi kan sudah ditanya pertama kali kenal kalau sekarang iya pertama kali belajar yang secara formal taro ya kalau tadi kan cuman sekedar tau kosa kata dari ayah kalau pertama kali belajar secara formal mungkin dari buku atau ikut les di Jepang belajar formal bahasa Indonesia itu kapan taro? eh 4 tahun lalu baru masuk BIPA baru meraih belajar serius oh berarti setelah kenal bahasa Indonesia dari ayah sampai 4 tahun berarti lulus SMA ya? iya lulus SMA lulus SMA baru meraih belajar oh baru baru mulai diserusin lagi belajar bahasa Indonesia iya terus kenapa ngambilnya disini di di Bali di Indonesia kalau nggak salah kalau nggak salah di Jepang juga ada beberapa kampus yang ee mengadakan program studi bahasa Indonesia kalau nggak salah? iya ada tapi saya niatnya agak tidak mau belajar di Jepang oh emang? terus ya me di Bali kan sejak kecil udah kenal Bali oh sekalian jalan jalan tempatnya gimana orangnya gimana iya jadi awalnya itu berarti dari awal niat belajar formal bahasa Indonesia langsung milih Bali nggak ada pikiran Jakarta Surabaya itu nggak ada langsung Bali pokoknya Bali oh tidak ya apalagi ada ini kenaraan teman-teman ayah saya juga ada di Bali orang Bali jadi ayah juga merasa aman gitu jadi memutuskan kuliah di Bali memutuskan untuk mengambil eh nggak kuliah ya berarti ya waktu pertama kesini ngambil program BIPA berarti kan? iya BIPA BIPA itu bukan kuliah cuma belajar bahasa Indonesia belajar bahasa Indonesia di jangka waktu tertentu kan? iya iya itu program berapa bulan taruh? BIPA pertama? selama satu semester empat bulan oh ya berarti selama satu semester ikut BIPA iya terus saya ikut dua tahun jadi empat semester ikut BIPA oh dua tahun ikut BIPA disini iya iya dua tahun ikut BIPA setelah tamat SMA berarti dua tahun ikut BIPA dari lulus SMA langsung dua tahun ikut BIPA disini iya iya terus kenapa memutuskan ngambil program reguler sarjana nggak oh bukannya kan sudah dua tahun BIPA harusnya bekal bahasa Indonesia sudah cukup menurutku ya sudah cukup buat iya ngambil program sarjana di Jepang mungkin kenapa ngambil iya ambil sarjana kuliahnya di di UNUD juga awalnya saya punya rencana mau karya di Indonesia baru ee apa namanya ya dulu saya belum tentu mau ambil jurusan atau ya jurusan apa terus waktu BIPA saya baru kesempatan ikut karya S1 ee cuman dikit aja beberapa karya mata kuliah terus pas itu ya merasa apa namanya ya ya baru semangat mungkin bisa ikut gitu karya S1 di Bali juga di Indonesia juga oh iya iya soalnya kalau nggak salah program BIPA itu ada yang masuk ke kelas-kelas mata kuliah ya iya 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 kalau nggak salah aku juga dapet dah waktu masih kuliah offline itu dari mahasiswa Cina sama mahasiswa ee itali kalau nggak salah program S2 BIPA oooh iya 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 dia juga cepet masuk ke kelas kan itu berarti salah satu program BIPA ya ee iya yang pintar bahasa Indonesia ibo rehing masuk ke DIA S1 berarti itu ya awalnya belajar bahasa Indonesia di BIPA 2 tahun terus ee gara-gara 2 tahun ikut kelas-kelas matkul pengen ngikutin program S1 nya iya iya dan sekarang udah jalan berapa tahun berarti kita kita semester 4 ya udah udah setengah jalan S1 kita taruh iya 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 kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Rani silahkan untuk Kak Sotaro tujuan kakak mempelajari bahasa Indonesia itu apa sih atau boleh nggak diberitahu kepada pendengar PSI ee cita-cita atau impian kakak yang akan dilakukan di masa depan ee cita-cita saya 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 jadi dosen bahasa Indonesia di Jepang wih respect 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 gila aku aja yang orang Indonesia nggak ada kepikiran jadi dosen sastra Indonesia baru iya susah kak ya eh bukan susah jadi mahasiswanya aja susah gitu berarti kalo taruhmu jadi dosen harus minimal S2 kan iya berarti ada niatan sampai S2 disini iya maheran luar biasa tapi tapi fun fact taruh ini rajinnya kelewatan ya sumpah aku ke kampus kadang gabut doang ke kampus pasti ketemu taruh udah di ruang baca lagi belajar lagi baca buku gila sih taruh emang rajin banget harus respect ini orang Jepang satu ini belajar bahasa Indonesia iya bener banget orang Jepang belajar bahasa Indonesia keren banget ya kan kacau kacau kadang malu tuh belajar bahasa Indonesia di negeri Indonesia sendiri widih keren banget kadang aku malu ngeliat taruh anjing taruh kok rajin banget belajar tapi kampus nggak gitu-gitu amat kayak ya respect sih tujuannya tinggi soalnya menjadi dosen harus mencontohkan yang baik bener sekali taruh kalo denger dari cita-citanya mau jadi dosen terus aku juga ngeliat taruh gimana di kampus tuh semangat itu belajar bahasa Indonesia dan aku juga kebetulan kan korma untuk matkulnya Bu Arnati dan taruh kan kayak apa istilahnya orang tua disini Bu Arnati iya gak sih iya iya kan iya iya aku kalo ngomong sama Bu Arnati berarti aku bilang PA aku juga dia selalu ngomongin taruh kayak itu si taruh tuh selalu belajar selalu belajar dia jam 2 ke kampus belajar belajar rajin sekali rajin sekali itu yang bikin yang motivasi so taruh buat belajar bahasa Indonesia disini itu apa sih kok bisa segitunya semangat loh apa orang tua atau mungkin impian taruh ke depannya bikin motivasi segitunya iya itulah motivasinya mau jadi dosen jadi untuk itu perlu rekan pengetahuan-pengetahuan bahasa Indonesianya jadi ya mau belajar gitu berarti motivasi utamanya masa depan ya impiannya iya tapi kalo kalo jujur di taruh kalo di Jepang sendiri bahasa Indonesia ini dilirik gak sih atau mungkin orang-orang sana masih asing sama bahasa Indonesia iya bener mungkin lebih apa namanya popular bahasa Inggris sama kan Indonesia juga iya sih cuman kalo di Indonesia bahasa Jepang lumayan lumrah lumayan gampang ditemuin kayak kosa kata arigato konnichiwa kayak gampang di Indonesia ditemuin karena kita kan banyak wibu banyak wibu iya bener iya 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 bener banget tapi kalo di Jepang ini out of contact tau ini gak sih Sotaro apa Jerome Pauline tau Jerome Pauline oh iya iya tau tau nihonggu mantapu itu berpengaruh gak sih di Jepang karena orang Indonesia yang ya samalah istilahnya kayak Sotaro sekarang orang Jepang belajar di Indonesia berarti dia juga sama kan itu ngasih impact gak sih buat orang-orang Jepang buat mempelajari bahasa Indonesia iya mungkin tapi dia kan pemirisannya kebanyakan orang Indonesia kan iya sih iya tapi pasti ada pengaruhnya kepada orang orang Jepang untuk iya apa namanya berminat untuk bahasa Indonesia termasuk Sotaro Sotaro termotivasi gak sama Jerome Pauline iya dia ya hebat tapi kalau saya gak berani apa namanya bikin konten seperti YouTube gitu buat aja taruh gak apa-apa ini abis podcast ini taruh bikin YouTube bikin YouTube kita bantu kita bantu iya 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 oke aku mau nanya nih pesan buat temen-temen pendengar podcast Sotaro Indonesia dari kakak agar temen-temen PSI ini bisa lebih mencintai bahasa Indonesia seperti kakak mempelajari bahasa Indonesia mencintai bahasa Indonesia padahal kakak ini kan orang Jepang ya tapi kakak bisa lebih mencintai bahasa Indonesia pesan kakak apa kak? pesannya sebenarnya saya juga gak tahu kenapa bahasa Indonesia mungkin gak tahu rasanya tapi pokoknya suka gitu jadi susah beri pesannya tapi ya gimana ya tapi ya bahasa Indonesia itu bagus menurut saya ikut saja sih itu pesannya ya bahasa Indonesia itu bagus ya sebagus itu sampai ada orang Jepang orang Jepang asli turunan Jepang mau mempelajari bahasa Indonesia sebagus itu tapi bahasa Jepang juga bagus semua bahasa di dunia ini bagus semua bahasa bagus iya iya benar-benar kita mulai masuk ke ini nih sesi baru di PSI yaitu adalah Q&A yang pastinya di luar topik pembahasan oke Taro pertanyaan pertama berarti Taro tahun ini udah tahun keempat di Indonesia ya? iya udah dapet pulang sempet pulang gak ke Jepang? oh waktu itu Pak udah beberapa kali berang ke Jepang oh kirain stay disini terus 4 tahun berarti lumayan sering lah ya buat balik balik cuman sekarang lagi Covid berarti gak sempet pulang kemarin ya? iya iya kesulitan hidup di Indonesia dan apa sih bedanya dengan kehidupan Sotaro di Jepang? soalnya pasti ada perbedaan kan? yang bikin setelah Sotaro pindah pertama itu apa yang bikin kesulitan hidup di Indonesia? makanannya kah? atau masyarakatnya? ya kesulitan menurut saya ya bukan bagi saya kesulitan itu mungkin tidak ada memang ya perbedaannya banyak apa kehidupan di Jepang sama kehidupan di Indonesia tapi bagi saya kesulitannya mungkin tidak ada dan sebelumnya udah kenal kan udah tahu Indonesia itu gimana waktu kecil juga udah pernah ke Bali kan? iya jadi semenjak Sotaro pindah ke Indonesia selama 4 tahun ini gak ada kesulitan sama sekali untuk pola hidup di Indonesia? ya menurut ya bagi saya tidak ada serik oke deh lanjut pertanyaan kedua silahkan ay oke aku mau nanya nih kak perbedaan culture atau budaya yang paling terasa semenjak kakak pindah ke Indonesia itu apa kak? mungkin dari warga-warganya atau pakaiannya atau ya semuanya tentang budaya yang paling menonjol itu apa ya kak? yang paling menonjol itu agama menurut saya karena di Jepang agama itu agak asing itu oh menarik ya? jadi iya jadi agama di Indonesia itu ya menarik apa namanya ya? saya juga benar-benar menarik itu tadi aku aku expectnya sih Taro bakal bilang perbedaan culture mungkin di makanan atau di cara pake toilet kalo kalo di Jepang kan toiletnya beda sama disini atau mungkin pola bangun pagi pola tidur ternyata yang berbeda malah agama ya? agama iya menurut saya soalnya kalo di Indonesia emang agama jadi problem utama sih bahkan ga jarang kan agama dijadiin ya bilang lah dijadiin masalah kayak rasisme agama dan lain sebagainya disini tapi kalo di Jepang agama itu bukan hal utama berarti ya? iya seperti saya saya ga punya agama oh berarti Taro ini agama tapi percaya Tuhan iya iya tapi belum punya agama 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 tertentu gitu kalo untuk warganya gimana kak? perbedaan di Jepang sama di Bali ini? oh ini anak muda misalnya mahasiswa itu sangat bagus misalnya bikin seperti podcast ini dan saya benar-benar kaget apa heran itu ini panitian untuk membuat suatu acara itu benar-benar mahasiswa saja kan membuat suatu acaranya terus partisipannya ya kerjasamanya sangat bagus itu ya kaget gitu hebat merasa hebat bangga loh aduh di poji orang Jepang bangga sekali aku ini berarti kalo di Jepang mahasiswa di sana fokus belajar berarti ya? tergantung orang misalnya adik saya saya punya adik sekarang umur 21 dia tuh setahu saya ya terus main sama teman gitu terus ada apa namanya dia terus ini kerja part time sebetulnya gitu main ambis ya ambisius apa urabaito urabaito iya iya tau aku aku belajar bahasa Jepang nih aku belajar urabaito urabaito ah itu juga mungkin salah satu culture yang terasa banget disini sama di Jepang kerja part time itu kan gak gak segampang di Jepang bentar gak Taru? oh iya 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 kalo gak salah di Jepang anak SMA pun kalo liburan musim panas itu banyak kan tempat-tempat kayak minimarket kombini itu yang ngasih ngasih peluang mereka buat kerja part time kan? iya 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 serai ini di berang panjang juga bisa iya 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 jadi minimarket jadi minimarket kombini ya kombini ya kombini family mart sebut semua kak aku tau aku tau culture Jepang nih aku belajar sama teman-teman khusus buat episode ini tapi gitu kalo di Indonesia kerja part time emang gak sebanyak disana sih karena emang gak mungkin culturenya beda ya iya tapi emang diborehin atau tidak boleh boleh atau enggak kerja part time kalo buat kalo disana kan terbuka sekali ya bahkan sampai minimarket pun di Jepang itu ngasih peluang buat kerja part time setauku di Indonesia gak banyak yang ngasih izin mungkin ada cuman tetep terikat kontrak oh iya 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 kalo pun ada ada tapi mungkin kayak kerja satu hari jadi SPG rokok atau SPG apa atau mungkin jadi waiter event wedding atau apa itu ada cuman kalo buat yang oh iya 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 musim panas musim panas itu selama liburan musim panas setengahnya full dapet kontrak kerja part time kayak kayak sedikit tapi mungkin ada tapi sedikit di Indonesia oh iya 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 terutama di Bali ya oke kita lanjut pertanyaan selanjutnya Rani jadi kan Kak Sotaro udah lama nih di Indonesia pasti punya dong makanan favorit yang menurut kakak tuh enak banget gitu enak banget sampe mau meninggal gitu istilahnya makanan favorit Indonesia ya aku tau aku tau yang aku tau aku tau itu yang aku tau Terima kasih.